Memasuki hari ketiga pencarian enam korban dalam musibah terbaliknya kapal nelayan Kasih 25 yang tenggelam di selat Pukuafu Kabupaten Rotendau pada hari minggu kemarin membuahkan hasil. Sekitar pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah, tim Basar Naskupang berhasil menemukan satu korban berjenis kelamin perempuan dewasa di ujung Pulau Semau atau berjarak sekitar 5 notik mile dari lokasi awal kecelakaan. Dengan ditemukannya satu korban ini, maka hingga selasa hari ini tersisa 5 dari 28 korban kecelakaan kapal nelayan yang belum ditemukan. Hingga hari ketiga upaya pencarian masih tetap kami laksanakan. Dalam kesempatan hari ketiga ini kami mengerahkan alut laut, armada laut yaitu KNP 3.40 milik Basar Naskupang, kemudian KNP 3.40 milik KPLP dan juga kapal kepolisian. Hingga pukul 8.40 hari ini, selasa tanggal 7 Juli 2020, berhasil ditemukan satu orang korban jenis kelamin perempuan dewasa dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini korban masih on board di atas KNSR Antareja dan KNSR Antareja masih melaksanakan pencarian di daerah operasi. Dari 23 korban yang telah ditemukan, 19 korban selamat, sedangkan 4 korban lainnya meninggal dunia. Salah satu korban meninggal dunia saat sedang dirawat di rumah sakit, sedangkan 3 korban lainnya telah meninggal dunia saat ditemukan. Sementara itu, upaya pencarian terus dilakukan tim Basarnas, dibantu aparat pol air Polda NTT serta petugas KPPLP Tenau Kupang. Pencarian dilakukan selain melalui jalur laut, juga melalui jalur udara dengan mengerahkan satu pesawat demonim air. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur